selamat menikmati setelah kita udah rilis motion radio ini berubah jadi hip hop rnb ini sudah kurang lebih 2 bulan lebih dan gue pengen tau nih respon lu dulu as a rapper as a hip hop heads di Jakarta nih ya what do you think about motion radio turning hip hop turning to a hip hop rnb radio di Jakarta it's a bold move menurut gue itu sesuatu yang memang perlu ada radio yang seperti ini dan bukan karena gue lagi di interview tapi ini gue masukin di mobil kalau lagi suka pinye mobil nomor 4 nah itu kalau lagi gue suka pinye mobil langsung dibuka loh oke tapi temen motion juga banyak yang nanya lo lagi sibuk apa sekarang ada beberapa hal ya salah satunya yang lumayan sibuk lagi banyak lagi ngerjain jingle buat sebuah satu produk IT oke audio project itu banyak ya banyak film juga the things yang gue gak yang gue gak posting lah oke karena kan biasa kan orang kan rapper hari-hari ini kan lo rekaman maksud studio posting lo mau apa gitu mau manggung latihan posting lo yang nyari duit banget koknya ya 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 gak gak masalah juga maksudnya kalau pas gue manggung gue posting cuman the fun thing is what I can do with my music saat ini ada banyak hal-hal yang sangat menghasilkan tapi yang yang hausin posting karena memang nunggu nunggu dirilis sama orangnya sama kliennya aja oke tapi selain itu pun I still do stuff kayak gue lagi berusaha bikin konten baru di youtube yang yang moga-moga bisa rutin sebetulnya banyak bikin lagu gue sendiri jadi cuman belum sempet ada kesempatan untuk rilis oke makanya susah undangnya bingung nih angle-nya nih kalau gak ada lagu baru temen motion kita bingung juga untuk datengin musisinya makanya gue gemper sebenernya gue baru bikin lagu tadi ada juga pas gue bikin setengah jalan gue posting terus orang-orang responnya oke gitu ya gue pikir gue selesain aja lagu ini biar bisa keputar ntar malam oke nanti kita bahas soal itu tapi gue pengen tau dulu nih karena ini juga baru banget ini juga gue juga baru nangkep ini sebenernya lo ngajakin gue sih kemarin cuma gue lagi jarang pulang aja nih ini ada ya video EdukaSkill ini yang pertama udah lo upload dan kayak kalau gue juga liat Oho juga ngeliat lo tuh pengen banget sharing tentang dunia hip-hop lewat channel youtube ini ya nah itu boleh diceritain sedikit gak? pada dasarnya namanya EdukaSkill bener ya? EdukaSkill oke sepertinya itu satu dari sekian banyak apa namanya konten yang bakal dibikin ya kalau itu memang lebih ke share soal ilmu sih oke soal ini basic-basic doang jadi EdukaSkill tuh nanti akan lebih berat ke rap skill lirik gitu ya nulis slow naruh skema lirik gimana lo naruh skema rhyme lo dimana oke jadi kayak lo menempatkan rhyme gak cuma di belakang oke nanti lo bisa slip di tengah-tengah oke dan yang ngerime gak cuma abe-abee aja macem-macem sih nanti yang bisa gue kasih variannya ya nanti bisa dilihat sendiri di videonya ya nantinya akan ada satu kemarin lo bilang kepikiran kalau kita ngebahas lirik jadi apa ngulik ngulik ngubahas lirik nah itu salah satunya kayak gitu jadi kayak kita bukan reaction video sih selalu banyak yang bilang sama gue bang bikin video reaction dong because people want to hear what you have in mind iya tapi kalau menurut gue video reaction itu lebih berat ke karakter orang yang ngebahas oke jadinya lebih kayak mengupas lagu orang tapi kadang-kadang sorry aja gue ngerasa kayak dibuat-buat banget gitu kenapa lo harus di wow-wowin banget gitu i mean it's good it's good tapi tanpa gue gak pengen ter-distract dengan karakter gue gue gak pengen ter-distract dengan emosi gue gue memang mau ngupas dan gue gak kayak ngeplay lagu dari awal sampai habis supaya durasi jadi panjang oke kalau misalnya ngupas lirik gue akan pilih part yang menurut gue liriknya pantes di kupas lah gitu oke terus gue pengen bahas juga karena di video eduka skill ini as a rapper lirikal lirik itu sementing apa menurut lo? ya penting lah oke tergantung gimana lo menempatkan diri lo dan lagunya tapi lo menurut gue lagu yang gak terlalu gak terlalu kayak hip-hop harus skill banget pun lirik itu penting oke jadi maksudnya dengan konteks yang memang pesan dari lirik itu don't get me wrong gitu gue dengerin hip-hop hip-hop sekarang beberapa artis yang orang bilang mumble rap kayak misalnya contohnya sebetulnya definisi mumble rap itu luas banget sih tapi ada beberapa yang menurut gue kalau lo perhatiin konten liriknya dengan tipe-tipe beat yang orang biasanya ini tipe-tipe beat mumble rap terus dia nyanyi-nyanyi gitu banyak juga yang dalam permasalahannya berarti bukan di tipe musiknya atau gimana cara nge-rapnya tapi memang kontennya konten itu berarti dalam kemasan musiknya juga iya delivery-nya juga delivery-nya acara dia ngebawainya dia pernah ada pun kalau misalnya dia pernadanya bagus kayak gue hari-hari ini gue suka banget dengerin post melong oke karena menurut gue dia bisa nyeritain dengan nada dan sebetulnya yang dia lakukan enak-enak aja ngeraim pake nada itu bukan hal yang baru right people been doing that dari Boundtags and Harmony people think about mumble rap though jadi gue yakin lu sebenernya juga pasti bisa melihat apa yang bisa dinikmati dari mumble rap nah menurut lu buat saya kuji sendiri apa nih kayak orang bilang kebanyakan memang the emphasis of mumble rap biasanya yang naik itu kuatnya di beat musiknya musiknya tapi mumble rap itu sendiri kayaknya menurut gue banyak yang orang bilang mumble rap sebetulnya tidak semumble itu maksudnya karena banyak yang deliverynya masih jelas-jelas aja oke tapi ada beberapa yang memang suka-suka dia karena kalau menurut gue tadi lu puter 21 Savage menurut gue masuk-masuk aja dalam kategori mumble rap bener-bener mumbling oke karena kalau lu gak muka liriknya dan lu gak biasa sama bahasa Inggris ya mungkin lu gak tau artinya kayaknya gue sempet baca-baca dulu kenapa disebut mumble rap karena memang dalam lifestyle rapper-rapper ini drugs is a big part of it right dan the drugs is actually the one that make them delivery flow-nya tuh makin lemes gitu jadi bukan mumble-nya doang ya you know siapa rapper mumble yang udah lumayan lama dan banyak orang yang suka dan orang gak ngerasa dia gak dibilang mumble rap little way no 50 cent ah you can find me in the club but I'm fully back come on 50 cent is menurut gue kalau lu ngomong definisi mumbling dia setengah mumble karena memang setau gue lidah dia kan ketembak waktu dia ketembak 9 kali tapi orang gak bilang dia whack mumble rap kayak gimana gitu jadi menurut lu mumbling itu doesn't have to be on drugs juga kan iya kalau ngomong soal mumbling definisinya luas tapi kalau sekarang yang kita bilang seseorang rapper yang mumbling pasti memang kayaknya di kehidupannya dia dia makin drugs dan mereka gak malu-malu kan bilang di lagunya dan di saat yang sama emphasis di liriknya secara lirikalnya memang gak dikejar ke situ karena banyak pengulangan banyak ini which is for me kalau misalnya lu memang pengen chill sometimes lagu-lagu mumbling rap mungkin cocok buat orang yang pengen nyantai-nyantai aja oke jadi berarti semua teknis-teknis ini technical lirikal baik itu rap atau delivery mumbling semuanya akan lu bikin di video eduka skill ini ya eduka skill nanti gue juga akan ngupas juga soal mumber rap kenapa menurut gue ada mumber rap yang orang bilang mumber rap tapi menurut gue ini enak-enak aja lagu ini enak-enak gitu nanti berarti akan bisa dicek sendiri di youtube loh kan kalau ada jalannya nanti ke abis ini kayaknya gue akan nanya-nanya juga soal freestyle battle karena salah satu yang lagi rame juga saat ini karena ada kegiatannya juga yang sedang berjalan kalau motion jangan kemana-mana station terus on big siri beat new motion dari 7-5 gue kasih dulu yang shadow-shadow asik ada mariah carey gtfo nanti kita akan balik lagi bareng sama psycho g so stay tune on new motion dari 7-5 sub indo by broth3rmax